Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan siang kali ini kita akan mengharap TV politron dengan kerusakan layar kadang berbayang dan kadang normal nah seperti yang kita lihat ya di video gambarnya kadang normal kadang berbayang dan setelah ini kita akan cek ya untuk kerusakannya Oke sahabat ajar elektronik sebelum kita memastikan dan sebelum kita memotong jalur terlebih dahulu kita akan mengecek untuk tegangan-tegangan yang ada di tikon Hai Nah kita pertama akan mengecek di area IC sifat ini biasanya tegangan mulai dari terbesar dari mulai 10 volt dan kita cek tegangan semakin ke kanan semakin kecil ya untuk tegangan-tegangan di area ini berarti di IC ini tegangan normal ya dan kita cek untuk tegangan VGL ada min 6 dan untuk VGH keluar 27 volt berarti tegangan untuk VGH dan VGL tidak ada masalah ya Oke sahabat jangan lupa untuk subscribe like komen dan share ya Nah kita akan cek di bagian LC1 ST LC2 HC1 ya Nah di sini terukur tegangan di RC1 naik turun ya kadang 29 kadang min 9 nah seperti ini ya sesuai dengan getar yang ada di layar tadi ya tegangan di sini naik turun dan nanti kita akan mengkacah di bagian 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 Hai dan di AC shiver ini tegangan sama naik turun ya Nah kita lihat di sini tegangan kadang naik kadang turun ini untuk area tikon nanti disini kita akan cut ya enggak hai hai selamat menikmati oke sahabat kita sudah membersihkan di bagian jalur tikon bagian stlc1 lc2 hc1 hc2 ya dan seterusnya kita akan lanjut untuk memotong dulu di sebelah kiri ya apakah dengan mengkat lc1 dan st berhasil atau tidak ya kita akan lihat setelah kita potong di bagian ini dan ini memotongnya harus hati-hati ya harus sesuai jalur kalau tidak ini akan mengakibatkan terpotong semua ya oke kita akan tes apakah berhasil atau tidak ya oke kita akan cek apakah berhasil dan ternyata masih berbayang kita akan sambung kembali ya oke sahabat kita telah menyambung kembali jalurnya dan kita akan pindah ke sebelah kanan dan kita akan ukur dulu jalur mana yang menuju ke st1 eh jalur st dan lc1 ya nah disini terukur ya ini kalau berbunyi berarti lc1 dan lc1 jalurnya ada di sebelah sini ya dan langsung saja kita akan potong di bagian st dan lc1 nya pindah ke sebelah kanan apakah dengan memotong di sebelah kanan bisa berhasil atau tidak kita belum tahu ya karena kerusakan seperti ini susah ditebak ya untuk kerusakan layar bergetar atau berbayang kita harus coba satu-satu ya yang di sebelah kiri atau sebelah kanan oke kita telah memotong dan kita akan cek kembali di bagian kanan apakah berhasil atau tidak kita nyalakan dulu tv nya dan ternyata masih sama ya masih ada getar seperti awal tidak membuahkan hasil oke sahabat kita akan tambah kembali ya cara memotongnya kita akan tambah di bagian hc1 ya kita tambah apakah dengan memotong jalur hc1 lc1 dan juga st apakah sekarang berhasil atau tidak ya kita akan cek kembali ya mudah-mudahan bisa berhasil dan ternyata masih sama ya tidak membuahkan hasil kerusakannya masih sama seperti semula ya tidak ada Hai reaksi ya setelah kita potong jalur kiri dan jalur kanan masih tetap sama dan kita sambung ulang kembali ya dan kita akan coba untuk mencabut resistor yang ada di IC shiver ini yang menuju tegangan dengan VGL ya 29 pol disini ada dua dan yang satu untuk VGL min 6 pol ya dan kita cabut ya cabut dua-duanya yang berada di sebelah kiri Hai semoga bisa berhasil ya dengan mencabut resistor ini Oke sahabat kita sudah menemukan penyakitnya pertama kita potong di bagian sebelah kiri kemudian kita nyalakan tidak berhasil dan kita lanjut potong di bagian kanan masih tetap tidak berhasil nah ini kita sudah sambung kemudian sebelah kanan juga kita sambung dan ternyata kita ukur tegangan yang berada di IC shiver yang memakai R disini ada tiga buah yang dua ini untuk PGH disini naik turun tegangannya dan ini untuk PGL dan setelah kita cut ternyata membuahkan hasil kita akan cek untuk tegangan di bagian IC shiver ini untuk PGH dan disini terukur min 6 pol dan disini terukur 29 pol dan naik turun yang bermasalah disini ini untuk PGL nya min 9 nah kita lihat gambarnya sekarang sudah normal tidak berkedip dan ini ada garis ini sebelumnya sudah ada jadi gambarnya sudah tidak bergetar kembali karena ini kerusakan dari ikonnya yang seperti tadi kita sudah cut di bagian kiri dan kanan tidak berhasil setelah kita cabut untuk resistor ternyata ternyata TV nya sudah menyala sudah normal ya tidak ada garis-garis lagi dan tidak bergetar lagi oke sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati